Halo semuanya apa kabar Jumpa lagi bersama Mr. Andre Ya teman-teman Kali ini Mr. Andre mau jalan-jalan nih Kita mau dari kota Lampung Kita akan menuju ke Pulau Jawa Tepatnya kita kali ini akan pergi ke Ambarawa Ambarawa ini berada di sebelah selatan dari kota Semarang Kita ini sekarang masih berada di dalam bis Kita mau naik kapal Dari Bakahuni menuju ke Merak Kemudian dari Merak Teman-teman kita nanti akan menyeberang Sampai di Merak Kita akan ngelewatin Jakarta Cikampek Kita sampai di Pantai Utara Sampai dengan kota Semarang Baru nanti teman-teman Kita akan sampai di Kota Bawen Itu sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang Oke teman-teman Kita udah masuk ke dalam Mulai masuk nih Kedalam kapal ya Kali ini rombongan kita ini Berangkat siang hari ya teman-teman Dan akan sampai di Kuah Maria Kerep pada besok siang Besok pagi Oke kita langsung aja Masuk ya Ini udah mulai masuk Ini udah mulai masuk Ini kurang lebih Kita akan melakukan perjalanan Di atas laut Satu jam Ini kapal yang kita naikin Kali ini adalah kapal eksekutif Teman-teman Sang Dewi Sang Dewi Sang Dewi Oke Kita masuk dulu ini Teman-teman Sudah mulai masuk Selama satu jam perjalanan Kita akan berada Dalam kapal Kita akan naik Untuk untuk kita teman-teman Nanti kita bisa Istilahat Selamat Selamat Oke teman-teman Kita skip aja ya Kita langsung ke tempat Ini dia teman-teman Gua Maria Gua Maria Ini teman-teman Ini lokasinya itu berada di kebun Berunderan Yang dibangun Atas sumbangan tanah Dari warga negara Belanda Waktu itu Tahun 1954 Ini Awalnya tanah ini diberikan Kepada Kongregasi Berunderan Para rasul Dan Bruder apostolik Yang didirikan oleh Bapak Albertus Bapak Albertus Sugiyo Pranoto Bapak Uskop Ini ya Dan kemudian Kongregasinya itu dibubarkan Dan tanah biara ini Di akhirnya dibuat menjadi Kawasan siara Ini teman-teman Kita udah masuk Kita melakukan Mau melakukan jalan salib ya Asal mula Pembangunan Gua Maria Ini siara ini Melibatkan Banyak siswa-siswi Dari Sekolah Kolose Santo Yusuf Dan sekolah Guru Putri Santa Maria Ambarawa Teman-teman Siswa-siswi ini Bergotong royong Bersama dengan Anas Rama Membawa Batu Kali Dari Sungai Panjang Yang berada Di sebelah gua ya Pada tahun 15 Agustus 1954 Tempat siara ini Diresmikan Dan diberkati Dengan air suci Dari Lordes Oleh Uskop Agong Semarang Sejak awal Pembangunan Patung Bunda Maria Kerep Dibuat Menyerupai Bentuk Patung Bunda Maria Lordes Di Perancis Gua Maria Ini Teman-teman Terletak Di Kelurahan Panjang Ambarawa Tempat ini Cukup baik Teman-teman Karena Jaraknya itu Dari terminal Hanya 500 meter Jadi teman-teman Kalau dari Terminal Bawen Itu dekat sekali Tempatnya juga Sangat indah Teman-teman Dekat dengan Gunung Telomoyo Gunung Merbabu Dan Danau Rawapening Gua Maria Ini Memiliki Fasilitas Bagi para Pesiarah Antara lain Untuk jalan salib Tempat Doa Lesean Ada sebuah Taman Taman-taman Dengan banyak Patung Ini teman-teman Ada Visualisasi Dari Pembaptisan Yesus Yesus Disalib Yesus Mengubah air Menjadi Anggur Untuk Misa Disini Biasanya Diadakan Minggu Ya teman-teman Setiap hari Minggu Kedua Dalam Setiap bulan Ini tampak Kelihatan ya teman-teman Ini adalah Patung Bunda Maria Dari Lordes Yang sering Dipakai Oleh kita Semua Yang siarah Untuk berfoto Oke teman-teman Demikian Perjalanan kita Kita nanti akan Mengunjungi Gua Maria Yang lain Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa